Intro Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo mengajak para pemuda untuk terus optimis dalam mengawal perang terhadap korupsi di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan rasa takut bahwa korupsi dapat menghalangi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pekan Olahraga Pemkap atau Por Pemkap ketiga dibuka langsung Sekretaris Daerah Karawang di lapangan Karangpawitan, Jumat 27 Oktober. Sebanyak 1.108 pegawai negeri sipil atau PNS di Karawang mengikuti Por Pemkap dengan mempertandingkan tujuh cabang olahraga yakni bulu tangkis, futsal, catur, bola voli, tenis meja, dan tenis lapangan. Pertandingan akan berlangsung dimulai hari ini sampai dengan besok dengan tempat pertandingan di sekitar Pemkap Karawang. Por Pemkap ini bertujuan untuk menciptakan bibit unggul dari para PNS untuk menjadi atlet. Para atlet yang menjadi juara akan bertanding di Por Pemda tingkat Jawa Barat. Kabupaten Karawang yang diikuti oleh para pegawai negeri, bukan pegawai honorer. Ini tentunya program yang setiap tahun dilaksanakan, mengacu kepada program pemerintah provinsi. Nah hal ini tentunya kita harus mempersiapkan atletnya. Nah atletnya bukan tentunya atlet-atlet yang siap muda ya. Kita mempersiapkan atlet-atlet PNS yang untuk akan pergi di tingkat Jawa Barat. Nah untuk itu perlu seleksi yang akan dilaksanakan hari ini dan besok. Tangkapannya Pemkap itu kan positif. Yang pertama adalah ajar silatunami di antara seseorang pegawai yang bergerak. Kadang-kadang kalau waktu kerja kan disini. Temuannya hanya persenal. Nah dalam olahraga kan minimal beberapa teman-teman pegawai itu ketemu di samping. Kemudian kedua, tadilah lagi memperanggakan lagi dulu sedikit-sedikit. Dan minimal hikuman teman-teman berangsa. Kemudian yang ketiga ya teman-teman juga. Barangkali dengan anak-anak akan muncul. Aptret yang namanya. Sehingga pembinaan kita lebih fokus lagi. Karena yang akan kita hadapi umar-umar, bahkan orang-orang sekalian. Makanya ajak persisnya, persisnya kualiasi. Maimunah pada TV Karawang.